Yesus Kristus terangkat ke surga di hadapan para rasul Kisah para rasul 1 ayat 1-12 Setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah Pada waktu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem Dan menyuruh mereka tinggal disitu menantikan janji Bapak yang Demikian katanya Telah kamu dengar daripadaku Sebab Yohanes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus Maka bertanyalah mereka yang berkumpul disitu Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun Yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.